Intro Melihat pabrik gula yang megah ini Kita jadi teringat Pesan Kanjeng Gusti Pangeran Adi Pati Aryo Atau Kaki PAA Mangku Negoro Empat Beliau pernah mengatakan Pabrik Iki Ope Nono Nacan Oranyuki Nanging Nguripi Kinaryop Papan Pangupo Jiwani Kawulodase Artinya Peliharalah pabrik ini Meski tidak membuat kaya Tapi menghidupi Memberikan Perlindungan Menjadi jiwa Rakyat kecil Pabrik gula colomadu Yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adi Pati Aryo Mangku Negoro Empat Pada Tahun 1861 Berhasil mengangkat perekonomian Rakyat Surakarta Dengan aktivitas ekspor Ke berbagai penjuru dunia Di jaman India Belanda Pabrik gula colomadu Pabrik gula colomadu Berlokasi Di jalan Adi Sucipto Paulan Wetan Malang Iwan Kejamatan Kejamatan colomadu Kabupaten Karanganyar Pabrik gula ini Sempat Mengalami kejayaan Namun Lampat laun Menurun Dan berhenti beroperasi pada tahun 1998 Setelah berhenti beroperasi selama lebih dari 20 tahun Pabrik ini direvitalisasi Saat memasuki bangunan museum Kita langsung disukuhkan Dengan mesin-mesin besar buatan Jerman Melihat ukuran yang besar ini Pasti kita akan berdecah kagum Mesin gilingan Mesin-mesin ini terdiri dari beberapa stasiun Yaitu stasiun gilingan Penguapan Karbonatasi Dan ketelan proses awal batang tebu digiling, dipotong, dimurnikan, sampai pada akhirnya berbentuk kristal-kristal gula nitungku digunakan saat pg colo madu masih melakukan pemurnian dengan cara karbonatasi tunggal dengan menyesuaikan ukuran mesin-mesin yang besar luas bangunan museum ini mencapai 1,3 hektare yang berdiri di atas lahan 6,4 hektare mesin-mesin dari Jerman yang sudah dicat khusus pecat anti karat mesin uap pompa vakum non aktif setelah direvitalisasi namanya menjadi de colo madu pabrik ini menjadi saksi majunya industri gula di India Belanda kalah itu pabrik colo madu didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 1861 pada masa itu kawasan karanganyar memiliki potensi sebagai perkebunan tebu dan gula juga merupakan sumber penghasilan selain pajak ini mengisahkan penyebaran tebu sampai ke Indonesia atau India Belanda zaman dahulu ini riwayat pabrik colo madu mulai dari tahun 1830 1861 terpambang informasinya yang bisa dipelajari oleh para pengunjung dan juga pemerhati sejarah melihat peluang-peluang ini terkait dengan potensi pengembangan tebu KGBAA Mangkun Goro IV memerintahkan seorang ahli kebangsaan Jerman yang bernama Erkav untuk mendirikan pabrik gula ini cukup menarik di aroma proses penghilingan tebu sampai menjadi gula cukup detail dan kita bisa membayangkan seperti ini pada saat pabrik ini masih beroperasi tadi kita lihat miniatur lori-lori dan juga petani-petani tebu termasuk juga hewan sapi atau alat angkutnya bagian ini cukup menarik miniatur atau dia rumah yang dibuat cukup detail ada lori-lorinya ini alangkah bagusnya lagi kalau lori-lorinya ini bisa bergerak maju-mundur atau berjalan mengelilingi pabrik ini ada tradisi-tradisi cembengan tradisi cembengan itu terkait dengan pengungkapan syukur atas hasil panen dan permohonan kelancaran proses penghilingan tebu ritual cembengan sekaligus menjadi upaya mempererat relasi antara pabrik dan masyarakat sekitar kalau kita bicara sejarah pembangunan pabrik ini juga atas pinjaman uang dari pemerintah India Belanda juga dari bantuan seorang mayor Semarang bernama B. Joe Juan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh KGPA Mangkuno untuk membangun pabrik dan membeli mesin-mesin kuap yang dipesan langsung dari Eropa tahun 1863 pabrik ini sudah mulai beroperasi dari hasil panen tahun pertama perkebunan tebu seluas 95 hektar mampu memproduksi menghasilkan 3700 kuintal gula pada saat itu umumnya tebu yang ditanam di Indonesia ada tiga jenis yaitu ROC 2165 VMC 86550 dan BR 579 akan tetapi PG Colomadu lebih menanam tebu dengan jenis lain yaitu antara lain BZ 148 BZ 132 POC 3015 dan juga PS 41 ini di aroma lingkungan pabrik langgam arsitektur pabrik gula Colomadu yang cukup menarik untuk dipelajari dari sisi arsitekturnya